Jadi kembali lagi di game Minecraft ini dan ya kembali lagi di survival horror lagi temen-temen Jadi di video kali ini gue sudah ini ya bikin rumah ini cuy Jadi ini adalah desert temple yang gue ubah menjadi base anti Momo guys Karena disini gue menggunakan seedmomo.exe Jadi disini ya sebenernya biar gak diteror gitu cuy sama Momo Tapi gue pengen diteror cuy gimana sih Oke jadi di video kali ini temen-temen karena di video kemarin itu gue sudah janji bikin ritual Ritual yang ada di dalam piramid itu guys ini ya Musi cobblestone Jadi di video kali ini gue bakalan bikin ini cuy Musi cobblestone ini dan bikin ritualnya tuh kalau gak salah gini ya Nah gini Habis itu ini gini dan ini gini guys Nah kayak gini ya habis itu disini ada begini Gini dan gini guys Oke jadi ritualnya kemarin itu kayak gini Habis itu Ya ini masih gak tau cuy kira-kira apa ya maksud dari Kayak gini nih maksud dari ini apa ya mungkin kalian ada yang tau silahkan komentar aja di bawah Dan disini gue juga sempet baca komentar kalian Disini gue juga baca beberapa komentar kalian Katanya disini cuy di kolam ini ada suatu yang aneh cuy Nah beneran ternyata guys ternyata kalian beneran disini ada Wah parah sih Wah parah sih Gue juga baru tau cuy kenapa kalian jeli banget gitu cuy ngeliat kayak gini Terima kasih turun kalian sudah beritahu gue di menit berapa kalian melihat sesuatu yang aneh gitu guys Nih kayak gini ya Oke ini gak tau ini maksudnya apa di daerah ini Berarti ini sudah lama ya cuy Berarti semenjak kita sudah ada di rumah villager ini Berarti ini sudah ada ya cuy Oke Dan Ini apa deh maksudnya ya cuy Oke kayaknya sih kita bakalan ambil clay dulu Abis itu kita bakalan trading dulu ke villager By the way ini kok lama ya kita Di air ini kenapa lama ya cuy Oke Oh Oke jadi kalau di dalam airnya itu lama cuy Dan kalau dari luar ini cepet Oke jadi sekarang Sambil kita nunggu Oh oke ada trading disini gue Hmm oke disini kita sebenernya bisa tuker tuker gini Habis itu ini ilama Ini gak bisa naik kita ya Oh bisa cuy Oke Kita sudah naik Oke Naik terus Hmm Oke sip Oke kita sudah punya Oke disini Ini karpet ya Oke guys Ntar Kita bakalan coba Kita bakalan coba bikin karpet dulu Kalau misal bisa Disini gue juga baru tau cuy Ternyata ilama itu bukan pake saddle ya Tapi kayaknya sih saddle bisa juga ya guys Gak tau juga gue sih Oke jadi kita sudah ngetame ilama itu guys Jadi disini kita gak punya karpet by the way kita gak punya wall ya Oke wallnya kita buang cuy tadi cuy Wah parah sih Oke kita gak ada wall nih disini ya Oke Ini gak ada wall Oke mungkin kayaknya sih kita ambil karpet yang ada di dalam rumah villager ya Karena ada sih Gue liat ya waktu itu Di rumah villager ini ada karpet cuy Nah ini ya Oh disini ya Bukan cuy Oke kita bakalan coba Lihat-lihat dulu Oh bukan cuy Apa disini ya Gue inget Nah ini ya Oke kita bakalan ambil karpet ini Dan kita bakalan coba Apakah ini Bukan ya Ini ya Oke ini yang tadi cuy Ini gini abis itu ini gini Nah white karpet Oh Oh oke gue paham Jadi nih gak bisa kita gerakin guys ya Oh jadi cuma ngerubah ini cuy Oke jadi ini cuma ngerubah warna dari ilama ini guys ya Oke gue baru tau Dan ini gak bisa kita naikin cuy Oke ini kenapa ada fans-fans gini cuy Wih ini nih Ilamanya nih cuy cuy Oke dan disini banyak trading lagi Trader ya Wondering trader lagi Seperti di part 1 guys Mungkin kalian ada gak tau Di part 1 itu guys Gue itu Ada suatu keanehan gitu ya Jadi trader-trader ini guys Itu pada Spawn gitu Aneh banget pokoknya dah Oke ini Cly Kita bakalan tuker Dua Tiga Empat Oke kita dapet empat Dan kita bakalan ambil Klai-klai ini dulu Karena kita bisa trading Trading cuy Trading dengan emerald itu Oke kita tuker lagi Oke sudah full Emang kalau sudah full kenapa ya Oh apa tuh Kok ada spell Oke guys ini apa dah Oke guys jadi Ini bisa Jadi gini ya cuy Tambah banyak gini Oke stone Wah Kita punya banyak Kabel stone nih by the way Oke Eh sorry Sorry cuy Sorry sorry Ya Ya tambah mahal dong Wah padahal kepencet doang Oke guys Jadi Disini kita kayaknya sih Nunggu malam aja Karena kayaknya sih Kalau ritual malam hari tuh Tambah serem cuy Oke dan kayaknya kita bakalan Nanti tuh di malam hari Kita bakalan coba Menyetel dis 13 Oke Kita bakalan setel dis 13 Disamping ini cuy Dan kita bakalan lihat Apakah ada suatu kanehan gitu Oke sip Ya Padahal Kepencet cuy Oke kita ambil ini Dan kita masak ini ya Sip Kita bakalan siap-siap dulu guys Untuk menyambut Ini Suatu yang aneh gini guys Oke ini abis itu Not block Nah Udah ya Kita bakalan coba taruh Di Di arah sini Ini ya Oke Jadi kita bakalan coba Nah disini Atau di atas sini Kayaknya sih di atas aja ya Oke Biar Serem cuy Oke kita bakalan setel Nah disini Abis itu not block ini gimana cuy Sebenernya not block ini Gak Gak guna Guna banget Oke Oke kalau misal kita Oke ini kenapa gak mau bunyi ya guys Gue gak tau juga lah Oke dis 13 nya lupa coy Dis 13 nya ini Oke abis itu emerald ini kita punya 12 coy Wah banyak banget ternyata ya Sweetberries kita bakalan tanem Abis itu gold ore Ini smiting table gue nih Gak tau gue masih gunanya apaan Oh iya Gue tadi rencananya mau bikin ini ya Kompas guys Ini ya sip Kita bakalan bikin kompas Dan ini arah kompasnya ini kemana dah Apa ke spawn awal Oh iya ya Ke spawn awal guys Oke lah Udah mat Sekarang kita bakalan nunggu malam hari dulu nih Wah lama banget ternyata ya Malam nih Nah oke Jadi sambil kita nunggu malam hari guys Disini gue juga gak paham nih Ini maksudnya ini apa ya Apa kita disuruh nyetel disk di dalam sini Oke Apa kita suruh menggali coy Tapi kayaknya sih gak ada apa-apa sih di bawah sini ya Oke Jadi ini masih aneh disini nih Apa aneh Liat nih Wah Parah sih Parah sih ini ya Oh oke 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 Hampir hampir Ntar kita bakalan liat Nah sip Ini nih apa guys ya Mungkin kalian ada yang tau Silahkan komentar aja di bawah Dan kita bakalan lanjut Oke Kita bakalan trading dulu dah Ini ya Ini gak sih Oh bukan Oke kayaknya sih disini tadi ya Nah ini coy Hmm Kelai Habis Oke berarti kita tinggal nunggu itu coy Kita nunggu Nunggu kabel stone aja ya Aduh Ini lama banget dah Malamnya coy Nah itu ya Sip Ntar kita bakalan coba Langsung puter ini Nah sudah ada 16 Kurang nih Kayaknya sih kita nunggu 50 ini coy Karena kita masak 50 Kabel stone Hmm Oke kita bakalan taruh ini dulu Oh ini kita bisa coy Oke kita bisa Menggunakan paper Nah Mantep nih Oh ada 36 Mantep Sip Situ kita taruh ini Dan kita bikin Bucket lagi nih Oke kita bakalan bikin Bucket lagi guys Karena mungkin di video berikutnya Mungkin setelah gue Melakukan ritual ini guys Kita bakalan bikin Itu ya Portal menuju nether Dan memutar Dis 13 di nether Karena kemarin gue sudah coba nih Jadi kabel stone ya Gue campur dengan ini Mantep coy Oke sip Nah sekarang Sudah malem guys Saatnya nih Sudah tiba nih coy Uh bulannya Oke bulan sabit itu ya Oke Apakah ini kita langsung mulai aja Dan Langsung aja kita mulai kali ya Apa kurang malem ya coy Uh tuh Sudah muncul Zombie zombie sudah pada muncul Oke kita langsung aja Let's go Hmm Oke Wah Mulai serem nih Iskun Iskun Eh Iskun Awes 검찰 Sounds C Bak G An haus Tap Ot Oke guys What Eh Ini mop mop Kok pada ngilang semua ya cuy Barusan Apakah kalian lihat ya Kalian pasti lihat lah Disini ada spider tadi ya Oke Anjay gue mulai merinding Sampai jumpa 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 matang belum ya tinggal empat Oke sip kita bakalan cek Apakah aman Oke di sini nih sepi cuy padahal hard ya Oke padahal disini difficulty-nya hard cuy ini ya nih difficulty-nya hard dan pada gagak muncul semua nih tumben-tumben gitu cuy Oke kompas kita bawa aja dah Oke guys jadi kayak gini ya ritualnya dan kalau menurut gua sih keanehannya yaitu aja cuy mau pada ngilang dan ya itu aja sih yang masih gua rasain dan disini apa sih sebenarnya gua nggak paham nih ini ini apa anda ya bangunan apa nih mungkin kalian ada yang tahu silahkan komentar aja guys dibawah ya itu masih wah ngeri sih menurut gua ini sudah udah pada tumbuh semua lumayan buat kita bikin kertas ya Oke sip kayaknya sih kita tunggu sampai pagi aja kalau misal di pagi hari nanti ya mungkin ada yang muncul gitu ya kita tunggu aja guys habis disitu kalau misal gak ada apa-apa oke suara apa ya cuy Oke gua kayaknya sih mendengar sesuatu nih barusan ya Oh tuh ada penjaga ya di atas rumah kita cuy ternyata ada penjaga cuy Oke kita bakalan langsung eksplor di daerah sini apakah ada yang mengganggu desa kita guys nggak ada ya Oke kita tukar-tukar dulu Oh jadi kembali lagi guys jadi cuma beberapa menit itu ya Eh kok jadi 20 ah perasaan tadi sepuluh dah Oke nggak tahu lah pas salah lihat gg Oke kita dapet dua lagi dua emerald thank you kalau ini apa dah ini kertas Oke kita dapet 15 emerald em oke kita bakalan crafting dulu deh Hai wah oke masih gada yang aneh guys eh ada ding yang tadi tuh ya aneh dan zombie-zombie pada muncul semua nih Oke tuh ada 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 penjaganya di rumah kita cuy kita bakalan samperin aja gue gak butuh penjaga tuh what ada dua dong ada tiga dong Oke ada tiga what the hell Oke apa-apaan nih guys Wah lihat nih pada perang nih Hai lah Oke kenapa tiba-tiba banyak sekali skeleton disini ya Oke guys disini tiba-tiba banyak sekali skeleton Wah parah sih parah sih kalau menurut gua nih ya hai 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 oke itu apa kok bisa ada skeleton banyak cuy Hai nih ke sip sisa satu ternyata Hai berlan ambil tulang-tulang ini mungkin aja nanti kita bisa ngetem serigala mungkin Hai tak dapet bau lagi bau nya ini sudah rusak Oke siap kita bakalan buang aja Oh ya oke terus jadi sudah pagi dan kanehannya tuh itu ya muncul tadi tujuh banyak sekali kanehan sih sebenernya tapi kita masih belum di teror gitu ya ceritanya guys Hai oke lah mantep mantep Hai ke disitu ada surat suara itu cuy laba-laba ya Hai di mana sih spider-nya sih ganggu banget cuy hai 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 di daerah sini masa Hai oke gak ada loh apa dibawah sini ya oke lah bodo amat lah wuhh ada yang berani muncul guys hello mati ya oke guys mungkin ya mungkin sampai disini dulu teman video kali ini dan kita berhasil bikin ritual itu ya Oh itu tuh spadernya di atasnya ternyata ya oke jadi kita sudah bikin ritual ini dan kita sudah memutar bis 13 dan mungkin di video berikutnya gua bakalan bikin nether portal di bagian di sebelah sana dan kita bakalan memecahkan ini cuy misteri bangunan yang ada waduh kita berkalan menelusuri ini cuy maksud dari tanda-tandanya apa dan ini oke gua baru sadar cuy oke teman mungkin sampai disini dulu ya video kali ini dan gua ras gaming stay with me and see you in the next video bye bye selamat menikmati